yo minasan ogenki desu ka orewatio desu welcome back on mahwatch YouTube channel Halo apa kabar nih ya kali ini gua akan mereview salah satu sebetulnya ini yang gua review ada dua nih harusnya tiga cuman yang satunya udah raih duluan jadi ini ada dua dan ini pun gua berkesempatan banget buat ngereview ini gua juga excited banget nah ini langsung aja aja ya dari brand Seiko pasti kalian udah nungguin kan nah yang di depan gua ini ada new arrival Seiko yang masih anget banget ya di di kita di mahwatch atau di jamtangan.com dan ini baru rilis itu sekitar Juni Juni tahun ini ya Juni di 2022 lalu nih jadi masih berapa bulan ya dan ini ini merupakan salah salah satu Prospects Black Series ya yang sebetulnya suatu gua udah cari tahu itu ternyata rutin diperbarui tiap tahun Nah kalau yang dulu tuh kan dia sukses dengan versi yang SRPC 49 tuh yang dulu itu yang paling sukses adalah turtle ya atau mungkin yang kalian sebut dengan ninja turtle ya terus abis itu disusul itu sama eh si Sumo nya yang Black Series juga nah itu semua muncul dua ya yang Automatic sama yang kronosolar juga nah terus disusul lagi sama yang Black Samurai juga tapi aksennya waktu itu enggak kayak yang sekarang ya aksennya itu lebih ke black orange sama markernya itu kan warnanya agak-agak orange muda atau mungkin agak beige pokoknya dibikin style patina lah itu monster sama samurai kan yang paling dicari nah sekarang yang kebagian di Black Series ini adalah si turtle sama si solar diver 1965 reinterpretation atau yang mungkin sering gua sebut dengan klasik diver itu itemnya beda banget ya dia itu temanya night vision ya Nah sekarang yang bakal gua bahas ini adalah si tortoise duluan ya atau si kura-kura darat lucu ya sebetulnya dia lebih di darat tapi stylenya tetep terinspirasi sama night diving tapi it's oke mungkin supaya enggak terlalu dianaktirikan kali ya Oke jadi ini Automatic Movement ya yang pertama kali gua sebut movementnya itu Automatic Movement menggunakan kaliber 4R35 yang power reserve-nya itu kurang lebih di 40-41 jam kalau terisi penuh diameternya dia ada di 42,4 mm dan ketebalannya cuman di 11,7 mm Nah kalau case materialnya ini stainless steel with hard coating jadi warna itemnya ini udah dilapis sama hard coating lagi jadi minim banget kalau seandainya kena scratch ringan itu enggak akan ngelupas ya tapi tetep jangan diskret-skretin ya Nah untuk water resistance nya ini ada di 200 m dan fitur yang lain lagi dia ini udah screw down crown ya jadi jangan lupa supaya water resisnya lebih mantep kalian kalau habis setting jangan lupa ngunci ya crownnya Nah untuk glass materialnya dia udah menggunakan sapphire Nah kalau untuk strapnya kalau untuk si tertes ini dia bagian dalamnya leather tapi kalau di bagian luarnya ini mungkin gua bilang biasanya kalau durability buat jam lapangan ini lebih ke cordura ya walaupun mungkin secara umum orang akan bilangnya mungkin ada yang polester ada yang nilon ada yang kanvas ya kalau gua feel sini kayaknya kanvas ya kayak gitu Nah untuk si tertes ini dia limited Elite Edition ada di 7.000 piece ya jadi 7.000 piece the whole world ya jadi dia cuman dibikin cuman 7.000 jadi kalian kalau misalkan suka banget sama si tertes yang night vision nih buruan ya karena kalau 7.000 itu artinya udah dikeluarin serentak di seluruh dunia kita nggak tahu cuman kedapatan berapa kalau udah habis artinya habis nggak bakal ada restock ini bener-bener menyajikan warna yang baru sih menurut gua karena karena dia terinspirasi ini juga apa ya buat night diving ya jadi lebih gampang dibaca saat gelap ya karena semuanya ini kan full black terus habis itu di markernya index marker sama di handsnya itu warnanya biru Tosca yang bener-bener terang jadi walaupun lume belum nyala pun sebetulnya dia udah cukup visible banget gitu loh ya jadi ini yang tadi gua sebut ya poinnya dia terinspirasi aktivitas diving di malam hari ya oke ini yang tertes next nah yang ini favorit gua nih yang favorit gua ini adalah SNE 587 AK yang solar diver yang yang tadi 1965 reinterpretation atau mungkin gua nyebutnya biasanya klasik diver ya karena bentuknya ya bentuk klasik lah kalian tahu lah jam mewah yang terkenal dengan model kayak gini yang disebutnya subsub subsub itu kan emang sih itu bener-bener model yang mempelopori akhirnya menjadi klasik tapi lifetime and modelnya ya Nah ini yang bikin gua suka dia movementnya ada di solar power movement kaliber V147 dan power reserve-nya itu 10 bulan tanpa terkena cahaya lo ya Nah untuk diameternya nah ini yang gua suka karena pergelangan tangan gua kecil jadi jam ini dia itu lebih ideal nangkring di pergelangan tangan gua ini diameternya ada di 38,5 mm jadi bener-bener ideal banget kalau pun gua mau pakai dress juga masih oke ya Nah untuk ketebalannya ini cuman di 10,6 mm nah untuk case materialnya itu sama stainless steel with hard coating juga dan water resistance nya juga sama 200 meter dan kacanya juga udah sapphire nah untuk braceletnya itu juga sama stainless steel dan ada hard coatingnya juga nah tapi kalau yang tadi itu itu si tertas 7.000 pieces Nah kalau yang ini ini ada di 6.000 ya jadi lebih sedikit modelnya keren tapi misalkan ada yang bilang ya sayang model keren tapi bukan otomatik lo nggak papa otomatik gua banyak pilihan tapi gue tetap perlu ini yang namanya solar itu kan Quartz ya jadi kalau Quartz itu iba kata misalkan gua lagi males utak-utik gua lagi males nge-winding gua lagi males misalkan gua pakai jam lain yang automating nggak kepake waktu mau gua pakai tinggal apa harus setting lagi ya ini sebetulnya pilihan tepat karena satu gua lagi buru-buru boleh langsung tinggal ambil langsung pakai gua nggak perlu nyocok-nyocokin karena dia berdetak terus terus kedua karena dia solar tiap hari gua keluar masuk-keluar masuk kena sinar matahari dia udah pasti nge-charge lo overcharge nggak enggak karena dia movementnya udah memiliki apa ya overcharge prevention jadi nggak bakal overcharge kalau dia udah penuh ya dia penuh dia nggak akan dia nggak akan nge-charge terus kayak gitu jadi walaupun ini Quartz kita nggak perlu mikir eh baterainya udah habis atau belum ya kapan ya gue ganti baterai nggak perlu karena dia ini solar jadi lebih tahan lama dan yang pastinya lebih tepat waktu karena plus minus per day nya itu nggak kayak jam otomatik dan lagi pula modelnya klasik kayaknya gua bakal cocok nih sama ini nih Oke jadi seri ini gimana maskulin banget kan maskulin dong maskulinnya itu tapi enggak enggak sok cowok banget tapi ini emang keren men perpaduannya itu keren ini salah satu black series yang mungkin bakal jadi the next favorit gua karena favorit gua akan selalu black orange ya tapi ini black toscanya ini keren banget ini bener-bener ngoyangin iman gua juga nih yang si si S&E nih dan harganya untuk ukuran limited sih masih reasonable ya ya walaupun kemarin kalau belit gua agak kaget tapi ini masih reasonable banget jadi harganya itu masih around 6-7 jutaan ya di jamtangan.com untuk harga sepastinya mungkin kalian bisa langsung cek di website kita atau di aplikasi kita nah karena limited edition ya gue ingetin lagi ya kita nggak bisa stok banyak-banyak kemungkinannya kecil banget kita bisa restock jadi buruan mumpung masih ready kalian buruan ya jadi itu aja dulu dari gua ya gue udah share ini buat kalian buat kalian yang udah penasaran ini sekarang udah gue review jadi buruan buat yang udah beneran kesetrum buruan jadi sebelum gue closing gue ingetin lagi yang belum subscribe kalian subscribe dulu ya kalian subscribe jadi biar nggak ketinggalan info info-info dari kita apalagi kalau seandainya tayangan berikutnya kita punya surprise-surprise buat kalian ya yang merasa terbantu dari review ini atau yang suka kalian boleh share ke temen ke aa teteh semuanya kakek nenek hobi jam semuanya kalian bisa share sebanyak-banyaknya yang ada pertanyaan atau segala macem unek-unek blablabla kalian bisa tulis di kolom komen oke jadi sekian dulu see you on the next video di review review jam yang mungkin yang gua suka tapi yang harus gua kasih tau ke kalian I think that's all everyone see you on the next video bye bye